Gini ya, karena kadang-kadang kalau yang namanya pacaran itu tuh kita tuh saking ngeblendnya sama pasangan kita jadi kita lupa siapa diri kita gitu, kadang-kadang seperti itu kalau pada relasi pernikahan misalnya istri yang bekerja di rumah ini gak semua istri seperti ini tapi ada istri yang kemudian jadi ibu rumah tangga dia akhirnya menggantungkan kebahagiaannya hanya kepada suaminya karena dunianya dia kan cuma suaminya sama mungkin dalam konteks pacaran ya awal-awal hubungan pacaran kayaknya excited banget nih dunia serasa milik berdua bisa gak kita menjaga privacy pada akhirnya bagaimana kita melihat bahwa diri kita adalah sebenarnya tetap satu orang individu yang berbeda dari pacar kita makanya sebenarnya relasi yang sehat itu bukan relasi yang you complete me gitu ya kamu ada itu karena kamu melengkapi saya sebenarnya itu bukan sesuatu yang 100% sehat sih kenapa? karena bagaimana kita akhirnya bisa menjaga supaya kita punya self love terhadap diri kita adalah ketika kita sudah merasa saya ini sudah cukup sama diri saya saya merasa bahwa saya memang punya hal-hal positif tapi saya juga menerima kalau saya punya hal negatif sehingga saya layak dicintai dengan segala kekurangan dan kelebihan saya ya dengan saya merasa komplit dengan diri saya sendiri ketika saya punya pasangan saya gak akan lagi mencari pengakuan dari pasangan saya karena saya juga sudah menjadi individu yang merdeka sendiri ya jadi bagaimana cara menjaga self love dengan kamu sendiri paham ketika kamu menjalani hubungan hubungan itu tuh dibangun atas dasar kamu kekurangan sesuatu kekurangan cinta atau kamu sudah merasa lengkap dulu dengan diri kamu selamat menikmati